Halo teman-teman semuanya, saya akan melanjutkan pembacaan buku Start With Why karya Simon Sinek. Kali ini memasuki subab kedua dari bagian kelima, yaitu keterpisahan memang terjadi. Oke, langsung saja saya bacakan. Dan, Walmart dimulai dari kecil, begitu pula Microsoft, begitu pula Apple, begitu pula General Electronics dan Ford, dan hampir setiap perusahaan yang telah menjadi besar. Mereka tidak memulai dengan akuisisi atau perluasan atau mencapai ukuran masal dalam semalam. Hampir setiap perusahaan atau organisasi dimulai dengan cara yang sama, memiliki sebuah gagasan. Terlepas dari apakah suatu organisasi tumbuh menjadi korporasi miliaran dolar, seperti Walmart, atau gagal di beberapa tahun pertama. Sebagian besar dari mereka dimulai dengan satu orang atau satu kelompok kecil, orang yang memiliki sebuah gagasan. Bahkan, Amerika Serikat pun dimulai dengan cara yang sama. Pada awalnya, gagasan-gagasan dinyalakan oleh passion, emosi yang sangat mendorong itu yang membuat kita melakukan hal-hal yang tidak rasional. Passion itu menggerakkan banyak orang untuk melakukan pengorbanan agar sebuah isu perjuangan yang lebih besar dari mereka sendiri bisa diwujudkan. Beberapa berhenti sekolah atau berhenti dari pekerjaan yang baik, dengan gaji dan tunjangan yang baik, untuk mencoba mandiri. Beberapa bekerja dengan jam kerja yang sangat panjang, tanpa berpikir dua kali. Terkadang mengorbankan kesetabilan relasi atau bahkan kesehatan pribadi mereka. Passion ini begitu merasuki dan menyemangati, sehingga juga bisa mengaruhi orang lain. Terinspirasi oleh visi sendiri. Banyak pegawai dini yang menunjukkan perilaku pelapor yang klasik. Mengandalkan lalurinya, para pegawai pertama ini juga meninggalkan pekerjaan yang sangat baik dan bersedia menerima gaji yang lebih rendah untuk bergabung dengan sebuah organisasi yang secara statistik memiliki peluang 90% untuk gagal. Tetapi, statistik tidaklah penting. Passion dan optimisme sedang berjaya dan energi sedang sangat tinggi. Seperti semua penganut dini, perilaku orang-orang yang bergabung di saat awal ini, lebih banyak bicara tentang diri mereka sendiri daripada tentang masa depan perusahaan. Tetapi, alasan dari begitu banyak bisnis kecil gagal adalah karena passion saja tidaklah cukup. Agar bisa bertahan, passion membutuhkan struktur. Sebuah mengapa atau bagaimana, passion tetap struktur, memiliki kemungkinan yang sangat tinggi untuk gagal. Anda ingat, saat dotcom sedang menjulang, begitu banyak passion, tetapi tidak ada struktur. Tetapi, para titan di Endicode House tidak mengalami masalah ini. Mereka mengetahui bagaimana cara membangun sistem dan proses untuk melihat perusahaannya tumbuh. Mereka berada di 10% angka statistik dari bisnis kecil yang tidak gagal dalam 3 tahun pertama. Malah sebenarnya, banyak dari mereka yang berlanjut dengan sukses. Mereka memiliki tantangan yang berbeda. Passion membutuhkan struktur untuk menyintas. Tetapi struktur membutuhkan passion untuk bertumbuh. Inilah yang saya saksikan di pertemuan para titan itu. Saya melihat sebuah ruangan yang dipenuhi orang-orang yang memiliki passion cukup besar untuk memulai bisnis. Dan pengetahuan yang cukup banyak untuk membangun sistem dan struktur. Untuk menyintas dan bahkan sukses. Tetapi setelah bertahun-tahun berfokus untuk mengubah visi menjadi bisnis yang bisa dilaksanakan, banyak yang memulai terpaku pada apa yang organisasi lakukan atau bagaimana mereka melakukannya. Hanya mengamati keuangan dan beberapa hasil lain yang mudah diukur dan terpaku pada bagaimana mereka mencapai hasil-hasil yang kasat mata itu. Mereka berhenti berfokus pada mengapa mereka. Memulai bisnis pada awalnya. Ini juga yang terjadi pada Walmart. Sebuah perusahaan yang awalnya terobsesi untuk melayani masyarakat menjadi terobsesi untuk mencapai tujuan. Seperti Walmart, para wira usaha awan Endicode itu sebelumnya berpikir, bertindak, dan berkomunikasi dari dalam ke luar lingkaran emas. Dari mengapa ke apa. Tetapi ketika mereka semakin sukses, prosesnya menjadi terbalik. Sekarang apa didahulukan, dan semua sistem serta proses ditunjukkan untuk mengejar hasil-hasil yang kasat mata. Penyebab perubahan ini sebenarnya sederhana. Mereka menderita keterpisahan, dan mengapa mereka menjadi kabur. Satu tantangan terbesar yang akan dihadapi oleh setiap organisasi adalah sukses. Ketika perusahaan masih kecil, si pendiri mengandalkan nalurinya untuk membuat keputusan-keputusan besar. Mulai dari pemasaran, sampai produksi. Strategi, sampai taktik. Menerima dan memecat karyawan. Semua keputusan yang dibuat oleh pendiri akan dirasa benar jika dia mempercayai nalurinya. Tetapi, ketika organisasi bertumbuh dan semakin sukses, menjadi mustahil bagi satu orang untuk membuat semua keputusan besar. Pendiri bukan saja harus mempercayai dan mengandalkan orang lain untuk membuat keputusan besar. Tetapi, orang-orang itu juga akan memulai memilih orang yang akan dipekerjakannya. Dan perlahan tapi pasti. Ketika megafon itu bertumbuh, kejelasan mengapa mulai melarut. Jika naluri adalah saringan untuk keputusan-keputusan dini, kasus-kasus rasional dan data empiris sering berfungsi sebagai dasar tungkap untuk keputusan-keputusan di masa selanjutnya. Semua organisasi yang mengalami keterpisahan tidaklah lagi terinspirasi oleh isu perjuangan yang lebih besar daripada diri mereka sendiri. Mereka hanya datang ke kantor, mengelola sistem dan pekerja untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Tidak ada lagi katedral untuk mau dibangun. Passion sudah hilang dan inspirasi sangat minim. Pada titik itu, bagi sebagian besar orang yang datang setiap hari ke kantor, apa yang mereka lakukan hanyalah suatu pekerjaan. Jika ini yang dirasakan oleh orang-orang yang berada di dalam organisasi atau perusahaan, bayangkan, apa yang dirasakan oleh orang-orang yang berada di luar. Mereka tidak mengherankan bahwa manipulasi mulai mendominasi, bukan hanya dalam cara perusahaan menjual produknya, tetapi juga dalam mempertahankan pegawai, bonus, promosi, dan rayuan lainnya. Bahkan menanamkan rasa takut pada orang-orang, menjadi satu-satunya cara untuk mempertahankan pegawai yang berbakat. Itu tidaklah menginspirasi. Diagram di atas menggambarkan kehidupan suatu organisasi. Garis teratas mewakili pertumbuhan dari apa yang dilakukan oleh organisasi. Bagi sebuah perusahaan, biasanya ukuran itu adalah uang, laba, pendapatan, EBITDA, harga saham, atau pertumbuhan di saham pasar. Tetapi ukuran ini bisa apa saja, tergantung pada apa yang dilakukan oleh organisasi. Jika kegiatan organisasi itu adalah menyelamatkan anak anjing yang tersesat, maka ukurannya adalah jumlah anak anjing yang berhasil diselamatkan. Pada dasarnya sangatlah sederhana mengukur pertumbuhan dari apa yang dilakukan oleh organisasi. Bagaimanapun, apa akan kasat mata dan mudah dihitung. Garis kedua mewakili mengapa? Kejelasan dari tujuan, isu perjuangan, atau kepercayaan pendirinya. Tujuannya adalah memastikan bahwa ukuran pertumbuhan dari apa dan kejelasan tentang mengapa akan tetap selaras. Dengan kata lain, ketika kerasnya suara dari megafon meningkat, pesen yang mengalir melalui megafon itu harus tetap jelas. Kerasnya suara dari megafon hanya datang dari pertumbuhan apa. Ketika ukuran ini bertumbuh, setiap perusahaan dapat menjadi perusahaan dalam tanda kutip terkemuka. Tetapi kemampuannya untuk menginspirasi, untuk memelihara kejelasan mengapanyalah yang memberi kemampuan kepada sedikit perusahaan untuk memimpin. Begitu kejelasan tentang mengapa mulai kabur, terjadilah keterpisahan. Pada titik ini, organisasi mungkin bersuara keras, tetapi pesannya sudah tidak jelas lagi. Ketika organisasi masih kecil, apa yang mereka lakukan dan mengapa mereka melakukannya sangat sejajat. Lahir dari keperibadian pendirinya, sangatlah mudah bagi para pelopor untuk dalam tanda kutip paham. Kejelasan dari mengapa biasanya dimengerti, karena sumber passionnya ada di tempat yang dekat. Malah sebenarnya, secara fisik datang ke kantor setiap hari. Di sebagian besar bisnis kecil, semua pegawai berjejal di ruangan yang sama dan bergaul bersama, hanya dengan berada di dekat pendiri yang karismatik. Perusahaan menjadi bagian dari sesuatu yang istimewa, dapat tumbuh dengan subur. Bisnis kecil yang tetap nyaman untuk tetap kecil tidaklah terlalu perlu mengartikulasikan mengapannya, walaupun mungkin mereka perlu lebih efisien. Bagi organisasi yang ingin lulus tes bus sekolah untuk menjadi organisasi 1 miliar dolar atau bekerja di skala yang cukup besar untuk menggeser pasar atau masyarakat akan sangat penting untuk mengelola dirinya ketika melewati saat keterpisahan. Tes bus sekolah adalah sebuah metafora sederhana. Jika seorang pendiri atau pemimpin organisasi tertabrak bus sekolah, apakah organisasi akan tetap tumbuh dengan kecepatan yang sama tanpa kepemimpinannya? Begitu banyak organisasi yang dibangun dengan kekuatan satu keperibadian, sehingga kepergian orang ini dapat menimbulkan kesulitan yang bermakna. Persoalannya bukanlah jika ini terjadi, semua pendiri pada akhirnya akan pergi atau meninggal. Tetapi, kapan dan bagaimana menyiapkan organisasi untuk kepergian yang tak terelakkan itu? Tantangannya bukan terus bergantung pada pemimpin, tetapi, menemukan cara-cara yang efektif agar visi sang pendiri bisa hidup untuk selamanya. Untuk lulus tes bus sekolah, agar suatu organisasi bisa terus menginspirasi dan memimpin selepas masa hidup pendirinya. Mengapanya sang pendiri harus disarikan dan dipadukan ke dalam budaya perusahaan? Sebuah rencana suksesi yang kuat baiknya bertujuan untuk menemukan seorang pemimpin yang terinspirasi oleh isu perjuangan yang pada awalnya membuat organisasi didirikan dan siap memimpinnya ke generasi berikutnya. Pemimpin dan pegawai di masa depan harus terinspirasi oleh sesuatu yang lebih besar daripada kekuatan kepribadian pendirinya menarus bisa melihat lebih jauh daripada sekedar laba dan nilai pemegang saham. Microsoft telah mengalami keterpisahan tetapi tidak terlalu jauh sehingga tidak bisa dikembalikan ke jalan yang benar. Ada suatu saat belum lama berselang ketika orang-orang di Microsoft muncul. Kerja setiap hari untuk mengubah dunia dan mereka telah melakukannya. Apa yang telah dicapai oleh Microsoft menempatkan sebuah komputer pribadi di setiap meja telah mengubah cara hidup kita secara dramatis. Tetapi kemudian mengapa mereka mulai kabur? Sekarang ini hanya sedikit orang di Microsoft yang diinstruksikan untuk melakukan apapun yang bisa mereka lakukan untuk membantu orang-orang lebih produktif sehingga mereka dapat mencapai potensi terbesarnya. Alih-alih begitu Microsoft hanya menjadi sebuah perusahaan piranti lunak. Jika kita mengunjungi kantor pusat Microsoft di Redmond Washington kita akan menemukan bahwa meskipun mengapa mereka telah agak kabur mengapa itu belum sepuluhnya hilang. Perasaan akan suatu isu perjuangan hasrat untuk mengubah dunia itu masih ada di sana. tetapi tidak terfokus karena mereka disibukan oleh bagaimana dan apa yang mereka lakukan. Microsoft mempunyai peluang yang sangat besar untuk menjelaskan mengapanya dan mendapatkan kembali inspirasi yang telah membawa mereka ke tempat mereka berada kini. Jika mereka tidak melakukannya jika yang mereka lakukan hanyalah mengelola apa dan terus mengabaikan mengapa mereka akan berakhir seperti Amerika Online sebuah perusahaan yang telah terlalu jauh melewati keterpisahannya sehingga mengapa mereka telah benar-benar hilang nyaris tidak ada tanda-tanda dari mengapa original yang masih tersisa dulu Amerikan Online bisa menginspirasi seperti Google di masa kini Amerikan Online adalah perusahaan yang dikejar oleh para calon pegawai orang-orang bergegas pindah ke Virginia untuk bekerja di perusahaan yang menajubkan ini yang sedang mengubah aturan-aturan bisnis dan memang benar bahwa seperti semua perusahaan yang menginspirasi Amerikan Online memulai perusahaan yang mengubah cara kita melakukan segalanya mereka menginspirasi sebuah bangsa untuk masuk ke dalam jaringan dalam tanda kurung online isu perjuangan mereka sangat jelas dan keputusan-keputusan mereka diatur oleh mengapa mereka tujuan mereka adalah membuat lebih banyak orang yang online bahkan jika keputusan-keputusan mereka dalam mengajar tujuan itu sempat mengacaukan bisnis mereka dalam jangka pendek dengan berfokus pada mengapa Amerikan Online lebih maju dari pesaingnya dengan memutuskan untuk berubah dari biaya akses internet per jam ke biaya bulanan tanpa batas pemakaian sebuah sebuah keputusan yang menciptakan begitu banyak lalu lintas online sampai membuat cipher mereka padam mengingat dampaknya keputusan ini tidaklah praktis atau rasional tetapi itu adalah pilihan yang tepat untuk membentuk untuk membantu menghidupkan isu perjuangan mereka padamnya sistem mereka karena bertambahnya lalu lintas hanya mendorong mereka bekerja lebih keras lagi untuk menghadapi persoalan itu untuk memastikan Amerika bisa benar-benar memasuki dan tetap online pada masa itu memiliki alamat surat elektronik amerikan online adalah suatu kebanggaan sebuah tanda bahwa pemiliknya adalah bagian dari revolusi internet sekarang ini masih memiliki alamat surat elektronik amerikan online adalah lambang dari ketinggalan zaman perusahaan yang dramatis dari makna sesuatu yang sederhana at owl.com adalah sebuah bukti lain bahwa isu perjuangan perusahaan telah lama ditinggalkan tanpa mengapa yang jelas hanya ukuran dan momentum yang dimiliki oleh amerikan online untuk tetap bertahan perusahaan ini sudah tidak menginspirasi lagi tidak lagi tidak bagi orang-orang yang bekerja di sana juga tidak bagi orang-orang yang berada di luar perusahaan kita sudah tidak lagi membicarakan seperti dulu dan sudah pasti kita tidak merasakan hal yang sama tentang mereka kita tidak membandingkan mereka dengan google atau facebook atau perusahaan pengubah industri lainnya di masa kini seperti kereta barang sangat besar yang sedang direm masih akan diperlukan bermil-mil sebelum kereta itu berhenti total ini hanya soal fisika paling-paling ukuran amerikan online yang besar masih akan membantu mereka untuk berjalan berlahan tetapi tanpa sebuah tujuan isu perjuangan dan kepercayaan yang lebih mendorong perusahaan ini hanyalah sebuah kumpulan barang mungkin akhirnya akan di reteli dan dijual sebagai barang bekas dalam dana kurung teknologi atau pelanggannya dan ini akan sangat menyedihkan mengingat betapa menginspirasinya mereka online di masa lalu bukanlah sebuah kebetulan bahwa wira usahawan yang sukses merindukan masa-masa awalnya bukanlah kebetulan bahwa perusahaan yang besar bicara tentang kembali ke hal-hal dasar yang mereka rindukan adalah saat sebelum keterpisahan dan mereka memang benar mereka memang perlu kembali ke saat ketika apa yang mereka lakukan betul-betul sejajar dengan mengapa mereka melakukannya jika mereka terus berada di jalan yang berfokus pada pertumbuhan apa dengan mengembalikan mengapa suara yang lebih keras tetapi lebih kabur maka kemampuan mereka untuk tumbuh pesat dan menginspirasi selama bertahun-tahun akan sangat diragukan perusahaan-perusahaan seperti walmart microsoft starbucks gap dell dan banyak lainnya yang dulu sangat istimewa telah mengalami suatu keterpisahan jika mereka tidak bisa menangkap kembali mengapanya dan menginspirasi kembali orang-orang yang berada di dalam dan di luar organisasi maka mereka semua akan berakhir seperti american online bukan seperti diri mereka yang dulu oke selanjutnya memasuki pembahasan tentang apa yang diukur akan bisa diselesaikan di musim gugur tahun pertamanya di sekolah tinggi christian herbidge mulai mencari pekerjaan paru waktu tergelitik oleh prospek pekerja di bisnis barang antik dia merespon sebuah iklan koran di sacramento untuk melakukan pekerjaan sebagai kolektor tetapi herbidge segera menemukan bahwa tugasnya hanya mengarsifkan kertas-kertas untuk sebuah agen koleksi dan bahkan pada saat itu dia masih tidak tahu apa artinya kantor koleksi itu terdiri atas sebuah ruang besar dengan lusinan meja telepon setiap meja diisi oleh seseorang kolektor utang yang tugasnya menelpon sebuah daftar panjang bisnis dan perorangan yang berutang uang pengaturan ruangan itu tidak memungkinkan privasi semua orang bisa mendengar telpon orang lain herbidge selang terkesan oleh nada keras yang digunakan oleh semua kolektor pada orang-orang yang mereka takih mereka memburu dan praktisnya mengancam mereka katanya mereka akan melakukan apapun untuk mendapat informasi dari mereka herbidge mengenali bahwa pemilik perusahaan dan semua kolektor itu adalah orang yang ramah dan murah hati mereka saling menolong saling mendengarkan dan bahkan bergabung untuk mensponsori sebuah keluarga tunawisma di masa hari raya tetapi ketika mereka berada di telpon untuk menegak hutang orang-orang ini berubah menjadi pasif agresif kasar dan seringkali kejang ini bukan karena mereka orang-orang yang buruk tetapi karena mereka diberi imbalan untuk menjadi seperti itu berlaku menekan mereka memang masuk akal apa yang bisa diukur akan bisa diselesaikan kata pembimbing penjualan yang terkenal Jack Daly dan di dunia penagihan hutang penelpon akan diberi bonus berdasarkan beberapa banyak uang yang berhasil mereka tagih ini menghasilkan sebuah industri yang mengacam mendesak memburu dan menyebalkan tak lama kemudian Herbitch menemukan dirinya menganut sikap yang sama ketika bicara dengan orang-orang yang berhutang di telpon aku mulai memperlakukan orang-orang seperti semua orang lain di kantor itu memperlakukan mereka katanya merasa bahwa apa yang sedang dilakukan sangat timpang dengan mengapanya Herbitch memutuskan harus ada cara yang lain saya pikir bahwa untuk memulai sebuah agensi yang menagih hutang dengan cara yang manis katanya orang-orang di dalam bisnis penagihan menganggap Herbitch naif jika bukan gila dan mungkin memang begitu pada tahun 1993 Herbitch pindah ke San Francisco dan memulai firma penagihannya sendiri Beatsport Financial berlandas pada kepercayaan bahwa agen penagihan akan lebih sukses jika memerlakukan orang dengan hormat daripada mengancam Herbitch membangun perusahaannya diatas mengapanya bahwa setiap orang mempunyai kisah dan berhak untuk didengarkan pendekatannya adalah setiap agennya berusaha membangun relasi dengan orang yang berhutang melalui telepon yang berlangsung selama 3 menit tujuannya adalah mengetahui segala sesuatu yang bisa mereka ketahui tentang situasi orang itu apakah mereka mempunyai cara untuk membayar hutang apakah mereka akan mau menyetujui suatu rencana pembayaran adakah alasan untuk gagal membayar yang terkait dengan situasi jangka pendek kami akan membuat orang menceritakan kebenaran kepada kami katanya tentu kami mempunyai bagian hukum tetapi kami berusaha untuk tidak menggunakannya tetapi Herbitch tahu bahwa terlepas dari niatnya jika dia mengukur hasil dengan cara yang sama seperti orang lain maka akan muncul beraku buruk yang sama jadi dia menetapkan cara baru untuk memberi imbalan kepada orang orangnya dia menemukan sebuah cara untuk mengukur mengapa di Bridgeport Financial bonus bukan diberikan sesuai dengan uang yang berhasil ditagi namun diberikan berdasarkan berapa banyak kartu ucapan terima kasih yang dikirim ajin-ajinnya ini lebih sulit daripada kedengarannya mengirim kartu ucapan terima kasih kepada seseorang untuk waktu yang telah dia luangkan untuk bicara di telpon akan memiliki beberapa persyaratan pertama Herbitch harus mempekerjakan orang-orang yang percaya pada apa yang dia percayai dia harus mempekerjakan orang yang cocok jika pegawainya tidak percaya pada setiap orang berhak untuk didengarkan maka itu tidak akan berhasil hanya pegawai yang cocok yang akan bisa menciptakan lingkungan di telpon yang akan bisa memastikan pengiriman kartu ucapan terima kasih itu walaupun tujuan dari panggilan telpon itu adalah menagih hutang Herbitch mengukur mengapa perusahaannya ada bukan apa yang mereka lakukan dan hasilnya adalah sebuah budaya di mana belas kasih dihargai di atas semua yang lain tetapi bagaimana dengan hasil yang lain bagaimana dengan hasil keuangan hasil yang dikejar oleh sebagian besar bisnis Blitzbox finansial berhasil mengumpulkan 300% lebih banyak daripada angka rata-rata di industri penagihan hutang lebih dari itu sebagian besar orang dan perusahaan yang pada awalnya dikejar untuk membayar hutang akhirnya malah lebih banyak berbisnis dengan perusahaan yang awalnya telah meminta agensi penagihan untuk mengejar mereka ini nyaris tidak pernah terjadi di dalam industri penagihan hutang bisnis service sukses bukan hanya karena dia mengetahui mengapa dia melakukan apa yang dia lakukan tetapi karena dia menemukan cara untuk mengukur mengapanya itu pertumbuhan perusahaan beru suara keras dan isu perjuangan terdengar dengan jelas dia memulai dengan mengapa dan sisanya hanya mengikuti sebagian besar organisasi masa kini menggunakan ukuran yang sangat jelas untuk melacak kemajuan dan pertumbuhan dari apa yang mereka lakukan biasanya ukuran itu adalah uang sayangnya kita jarang memiliki ukuran untuk memastikan tetap jelas suatu mengapa selama 10 tahun terakhir Dwayne Honor telah menjalankan perusahaan konstruksi komersialnya sendiri di Boton Road Lausiana suatu keahlian yang dia pelajari dari ayahnya sebagai pemimpin dengan perasaan yang mendalam terhadap tujuan beberapa tahun yang lalu dia menciptakan sebuah sistem yang cemerlang untuk memastikan agar nilai-nilainya terus diteguhkan di dalam budaya perusahaannya dia menemukan cara untuk mengukur sesuatu yang hanya bisa diucapkan belaka oleh sebagian besar orang-orang kesimbangan kerja hidup Honoré percaya bahwa orang tidak boleh menghabiskan seluruh waktunya di tempat kerja tetapi mereka harus meluangkan lebih banyak waktu bersama keluarga setiap pegawai Honoré Construction wajib mencatat waktu kedatangannya di pagi hari dan ke pulangnya di sore hari tetapi ada yang berbeda di sini mereka harus datang di antara pukul 8-8.30 pagi dan keluar pada pukul 17-17.30 sore jika tinggal lebih larut mereka akan dikeluarkan dari daftar penerima bonus karena pegawai tahu bahwa mereka harus pergi pada pukul 17.30 waktu yang disiasiakan menjadi sangat minim produktivitas meninggi dan penggantian tenaga kerja menurun bertimbangkan saja berapa banyak pekerjaan yang bisa kita selesaikan pada hari sebelum kita pergi berlibur sekarang bayangkan setiap hari seperti itu itulah yang ditemukan oleh Dwayne Horner karena dia mencari tahu bagaimana cara mengukur sebuah nilai yang sangat dia hargai maka nilai itu dirangkul orang yang terpenting karena tindakan menurut lulus tes letri maka orang lain dapat dengan jelas melihat apa yang dia percayai kuang adalah ukuran yang sangat sah dari barang yang telah dijual atau jasa yang telah diserahkan tetapi uang tidak bisa menghitung nilai hanya karena seseorang menghasilkan banyak uang belum tentu berarti dia menyediakan banyak nilai begitu pula hanya karena seseorang menghasilkan sedikit uang belum tentu berarti dia hanya menyediakan sedikit nilai hanya dengan mengukuran jumlah barang yang terjual atau uang yang didapatkan tidak membuat kita bisa mendapatkan petunjuk tentang nilai nilai adalah suatu perasaan bukan suatu kalkulasi nilai adalah persepsi orang bisa mengatakan bahwa suatu produk dengan banyak tambahan aksesori yang dijual dengan harga lebih murah akan memiliki nilai yang lebih besar tetapi menurut standar siapa dulu paman saya membuat raket tenis raket raketnya dibuat di pabrik yang sama dengan raket bermerek terkenal mereka dibuat dengan bahan yang sama di mesin yang sama satu-satunya perbedaan adalah ketika keluar dari perakitan raket-raket paman saya tidak memasang logo merek yang terkenal di produk itu raket paman saya dijual dengan harga yang lebih murah di paritel yang sama di sisi raket yang bermerek berbulan-bulan raket yang bermerek terjual lebih banyak daripada raket generik mengapa karena orang memenang nilai dari raket bermerek dan bersedia membayar harga yang lebih tinggi untuk perasaan itu menurut pertimbangan rasional raket generik menawarkan nilai yang lebih baik tetapi sekali lagi nilai adalah persepsi bukan kalkulasi dan itulah sebabnya perusahaan menanam model besar untuk merek mereka tetapi mereka yang kuat seperti semua faktor takasat mata lain yang berkonstribusi pada persepsi nilai dimulai dengan rasa mengapa yang jelas jika orang-orang yang berada di luar megafon ikut mempercayai apa yang kita percayai dan jika kita bisa menyampaikan kepercayaan itu dengan jelas dalam segala sesuatu yang kita katakan dan lakukan maka kepercayaan akan muncul dan nilai akan ditangkap ketika itu terjadi pembeli yang setia akan selalu merasionalisasikan harga tinggi yang mereka bayar atau ketidaknyamanan yang mereka alami untuk mendapatkan perasaan itu bagi mereka pengorbanan waktu atau uang itu sesuatu yang memang sesuatu yang pantas mereka akan mencoba menjelaskan bahwa rasa nilai mereka datang dari kualitas atau fitur atau beberapa unsur lain yang mudah untuk ditunjuk tetapi sebenarnya bukan itu semua itu adalah faktor luar dan perasaan yang mereka dapatkan datang dari dalam diri mereka ketika orang dapat menunjuk ke sebuah perusahaan dan dengan jelas mengartikulasikan apa yang dipercayai oleh perusahaan dan menggunakan kata-kata yang tidak berkaitan dengan harga kualitas jasa dan fitur maka itu adalah bukti bahwa perusahaan telah sukses melewati titik keterpisahannya ketika orang-orang menjelaskan nilai yang mereka tangkap dengan kata-kata dan laluriah yang menyemangati seperti cinta maka itu adalah tanda yang pasti kalau ada rasa tentang mengapa yang jelas oke demikian pembacaan sub-bub kedua dari bagian kelima terima kasih teman-teman yang telah mendukung channel ini yang telah subscribe like dan komen atau share bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe agar channel ini lebih berkembang oke demikian terima kasih